Intro Saudara-saudara yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus Hari ini kita akan menawarkan siapaan firman Tuhan di pagi hari ini Kita berdoa Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal Itulah memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita Amin Bapak ibu saudara-saudara yang dikasih dalam nama Yesus Kristus Sapan firman Tuhan di pagi hari ini buat kita tertulis dalam ratapan 3 ayat 58 Demikian pembacaan firman Tuhan Ya Tuhan engkau telah memperjuangkan perkaraku Engkau telah menyelamatkan hidupku Demikian pembacaan firman Tuhan Amin Peterson mengatakan tidak salah meratapi kehancuran yang terjadi di dunia ini Atau dalam kehidupanmu Allah selalu mendengar ratapanmu Yakinlah bahwa Allah melihat dari sorga dan memahami kesedihanmu Itulah pendapat dari Amin Peterson yang menegaskan bahwa kita Allah memberikan hatinya kepada setiap umatnya Yang terus bersandar kepada Tuhan dan memberikan harapannya kepada Tuhan untuk Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita Saudara-saudara, Nabi Yerebia yang menyerukan firman ini ketika di dalam pembuangan ini mereka berseru Dia berseru bahwasannya mengucap syukur Allah sudah memperjuangkan perkaranya dan menyelamatkan kehidupan bangsa itu Ceritangis, lelah payah mereka akhirnya terbayar ketika mereka melihat kehancuran dan melihat perjuangan-perjuangan oleh karena dua-dua mereka dikabulkan oleh Tuhan Dan melihat Yerusalem baru yang diperlihatkan oleh Tuhan bagi Nabi Yeremia Dan disini kita melihat bahwasannya ucapan syukur ini yang diberikan oleh Nabi Yeremia ketika Tuhan melihat dan memperjuangkan apa yang menjadi perkara di dalam kehidupan umat Israel ketika itu Tuhan Yesus juga yang mau menderita untuk manusia supaya manusia tidak binasa dan dia juga tidak mati begitu saja di kayu salib Tetapi supaya manusia punya pengharapan yang hidup oleh karena dia telah mengalahkan dosa-dosa itu di kayu salib Dan inilah untuk menyatakan wujud syukur sebagaimana Yeremia mengucapkan syukur kepada Tuhan di dalam kehidupan umat manusia Ya Tuhan engkau telah memperjuangkan perkaraku, engkau telah menyelamatkan hidupku Inilah bentuk kesaksian daripada Nabi Yeremia melihat bahwasannya pergumulan dalam doa-doa dan perjuangan iman dalam Yeremia ini Membuat ada harapan baru bagi mereka untuk melihat janji Tuhan yang Tuhan janjikan bagi umat Tuhan Saudara-saudara yang dikasih dalam nama Yesus Kristus karena kita boleh belajar di pagi hari ini Dan menguatkan kita supaya kita tidak khawatir dan sedih seolah-olah tidak ada pengharapan di dalam kehidupan kita dalam doa-doa kita Kita percaya dan kita amini dalam firman Tuhan sebagaimana Yeremia melihat harapan baru bagi Israel ketika Sion itu dibangun kembali Dan mendapatkan sukacita bagi mereka oleh karena kehadiran yang mereka lihat reruntuhan-reruntuhan baik Allah itu akan terbangun kembali ketika mereka keluar dari bubble itu Inilah respon oleh karena ratapanmu tidak akan sia-sia tetapi mari tetap berpengharapan di dalam Tuhan, di dalam doa-doa kita Maka Tuhan akan hadir dan menjawab dalam setiap pergumulan kehidupan kita Tuhan mengasihi kita selamat pagi dan kita berdoa Bapak di sorga terima kasih untuk kesiapan firman di pagi hari ini Bila firman Tuhan di dalam kehidupan kami, kami terus berpengharapan di dalam doa-doa kami Kami percaya Tuhan adalah Tuhan yang hidup, yang hadir dalam janji-janji Tuhan untuk memenuhi bagi orang yang percaya kepadamu Hari ini Tuhan kami melihat bahwasannya perjuangan jeripaya dan tangisan ratapan bagi mereka Tuhan Tuhan menjawab, biarlah Tuhan juga menjawab pergumulan pergumulan umat Tuhan yang ada di HKBP Benajer Supaya mereka mendapatkan kasih setia Tuhan dan terus bersyukur oleh karena kehadiran Tuhan dalam pengharapan kehidupan umatmu Terpuji langkah Bapak, di dalam Kristus Yesus kami berdoa, amin Terima kasih Terima kasih Terima kasih